Halo guys, kembali bersama saya di channel Alin Skiesel kita kedalangan HP dengan merek Xiaomi Redmi 9 dengan kondisi LCD blank atau pecah ini akibat jatuh dan oke langsung saja kita eksekusi pertama kita mengelakkan kartu slot singkat dan kemudian kita mencoba untuk membuka casing belakangnya oke guys, ini dia sudah dibuka kemudian kita akan mencoba untuk membuka satu per satu baunya ya guys dengan menggunakan Owing oke langsung saja kita buka satu per satu baunya guys ini dia guys, langsung dibuka ya guys oke ya setelah dibuka satu per satu baunya kita akan mencoba melepaskan tutup belakang dari mesin Redmi 9 ini guys dan juga kita mencoba untuk melepaskan tutup belakang dari papan casnya oke oke, kemudian kita akan melepaskan soket dari papan casnya yang membuka mesin ini dia guys, soketnya sudah dilepaskan ya kemudian kita akan mencoba untuk melepaskan soket LCD ini dia guys, dan juga jangan lupa untuk melepaskan soket baterainya oke, langsung saja dibuka ya guys dan kemudian kita akan mencoba untuk melepaskan soket jaringan atau kabel jaringan dari papan cas dan juga dari mesin ya ini itu dia guys, sudah dicopot kabel jaringan kemudian kita akan mencoba melepaskan ya, kita akan melepaskan mesinnya dan juga untuk ya, dilepaskan papan cas dari Redmi 9 ini guys itu dia guys, sudah kita lepaskan oke langsung saja kita mencoba untuk membuka atau mengangkat LCD dari tulang infan atau dari file-nya ya, kita menggunakan bantuan peluar ya guys ya harus dipanaskan di sisi-sisi LCD-nya terlebih dahulu ya guys supaya tujuannya untuk melelehkan lem yang sudah dipasang di LCD sebelumnya dan untuk melepaskan lem atau LCD ini kita harus melelehkan lem terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan peluar ya guys oke oke, kemudian kita akan mencari celah untuk mencari celah ya, saya mencari celah disini untuk memberikan congkilan LCD dan ternyata guys LCD-nya sudah lepas ya guys dari file-nya sudah coklat oke kemudian ya ini dia guys sudah lepas oke kemudian kita akan mencoba untuk membaksakan sisa-sisa lem yang masih ada di file Redmi 9 ini sih guys oke disini saya menggunakan obeng untuk memasihkan sisa-sisa lem yang masih ada di tulang handphone atau di frame-nya ini dan juga saya menggunakan sikat gigi untuk melepaskan debu-debu yang masih meleket atau masih ada di handphone setelah dipastikan semuanya sudah bersih dan langsung saya menggunakan atau memasangkan lem LCD ini dia guys saya sudah pasang lem LCD di tempat tatakan LCD ya dipergunakan lcd seperlunya saja ya guys oke langsung saja kita mengambil lcd baru dengan diamond quality ya ini dia guys ya harap dipastikan dulu ya guys apakah stikernya sudah dicopot atau belum dari lcd baru dan juga dipastikan seringan debu atau seringan speaker sudah terpasang atau belum dan saya sudah memasang sebelumnya disini dan langsung saja dirapatkan lcd nya kita bisa di erat-erat supaya menyatu dengan frame-nya dan bisa ya bisa menyatu dengan lcd dan frame-nya ya sambil menunggu kita akan mencoba mengambil karet untuk mengikat ya di lilit lcd barunya ya guys atau hand frame-nya tulang handphone-nya tujuannya disini untuk merapatkan lcd supaya menyatu dengan frame-nya oke langsung saja kita menunggu kurang lebih 15 menit ya langsung saja video ini di skip ya guys sekitar kurang lebih 15 menit setelah ditunggu untuk pengeringan lcd ini dan langsung saja kita mencoba untuk melepaskan karet tadi dan kemudian kita akan memasang atau menyusun kembali si perpat handphone yang sudah kita lepaskan tadi pertama kita akan memasang ya mesin atau ya ya pertama kita akan memasang papan cas handphone mesin Redmi 9 ini guys ini dia guys langsung saja dipasang ya guys iya dan jangan lupa juga untuk dipasang ya guys soket soket baik dari soket lcd dan juga soket dari kabel jaringan dan kemudian kita akan mencoba untuk memasang mesin Redmi 9 ini guys iya ini dia guys iya langsung saja dipasang soket lcd dari mesinnya guys oke kemudian kita akan mencoba memasang soket penghubung dari papan cas ke mesin ini dia guys sudah dipasang ya guys iya harap dipastikan semuanya sudah terpasang dengan benar ya guys kemudian kita akan mencoba untuk memasang kabel jaringan atau kabel antena iya harap dipastikan sesuai dengan posisi sebelumnya ya guys iya dipasang di soket papan cas kemudian kita pasang di papan mesin selanjutnya iya ini dia guys sudah terpasang semuanya dan tinggal untuk merapikan saja kabel jaringannya itu oke setelah dipastikan semuanya sudah benar dan sudah rapi kabel jaringannya sudah terpasang oke langsung saja kita akan mencoba memasang tutup belakang dari papan cas Redmi 9 ini guys ini dia guys sudah dipasang oke guys itu dia guys sudah dipasang terpasang kemudian kita akan mencoba mengambil tutup belakang dari mesin ini dia guys langsung saja kita pasang oke langsung saja dipasang ya guys oke harap dipastikan semuanya terpasang dengan benar ya guys oke 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 kemudian setelah dipastikan semuanya sudah terpasang dengan benar dan langsung saja kita pasang satu per satu baunya guys oke oke ya setelah baunya sudah terpasang dan langsung saja kita akan mencoba menekan tombol on off dan ternyata disini guys baterainya lagi low band ya ya langsung saja kita menggunakan charger untuk pengisian daya baterainya dan ternyata ada logo baterainya guys ya oke itu dia guys lagi low band baterainya lagi kosong lagi 0% oke kemudian sambil menunggu pengisian baterainya guys kita akan mencoba memasang ya kita akan mencoba memasang tutup belakang dari casing handphone redmi 9 ini guys itu dia guys udah dipasang dengan benar ya guys dan semuanya sudah selesai tinggal pemasangan ya langsung saja dipasang slot sim cardnya dan langsung saja di charger di charger oke oke guys itu dia guys sudah selesai dan tinggal menunggu pengisian daya baterainya oke demikian saja tutorial dari Alinsky cell cara pemasangan dan penggantian LCD baru dan langsung saja kita akan mencoba ya itu dia guys 0% ya guys baterainya baterainya kita menunggu untuk pengisian daya baterainya dulu dan langsung saja kita isi baterainya oke demikian tutorial dari Alinsky cell salam teknisi kinias yahoo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih